Pemirsa 16 Agustus kemarin, militer negara China kembali melakukan latihan dengan menunjurkan torpedo ke arah pasukan militer Amerika Serikat. Kejadian tersebut membuat keadaan semakin memanas nih dan kabarnya Indonesia akan melakukan wajib militer untuk para mahasiswa selama satu semester. Wah apa nih kaitannya antara kedua berita tersebut. Langsung aja yuk kita simak bersama. Wah judulnya aja udah cucu presiden ya Pemirsa. Gak mungkin dong kalau gak keren-keren kayak gitu. Apalagi tadi ngeliat jalan atas lucu banget ya tingkahnya ya Pemirsa. Gemes banget. Nah Pemirsa informasi selanjutnya nih di masa pandemi seperti saat ini pasti kangen liburan ya. Nah aku ini sekarang punya sederet info tentang wahana ekstrim yang ada di belahan dunia. Ini dia informasinya. Aduh aduh aku gak kebayang deh rasanya kalau naik wahana se-extrim itu ya Pemirsa gimana? Kalau kalian berani gak naik? Kalau misalkan temenin sama aku berani kali ya? Oke kalau tadi beritanya mengenai wahana ekstrim informasi kali ini akan membahas seputar senapan. Nah yang mempunyai kemampuan paling mengerikan di dunia. Penasaran deh aku jenis senapan apa aja ya kira-kira? Langsung aja yuk cek di sound. 10 rupiah ayo siapa yang mau koleksi bisa dipesen secara online ya aku juga mau deh pesen nanti. Oke setelah ini Pemirsa aku ada informasi mengenai fenomena yang lagi viral nih. Yaitu gadis yang telah meninggal namun hidup kembali. Penasaran seperti apa beritanya makanya jenis kemana-mana tetap di Top Files. Ternyata Indonesia juga punya loh bahkan gak kalah keren dari jajat-jajat di belahan dunia lainnya. Oke kita beralih ke informasi selanjutnya di Pemirsa kasus bunuh diri. Sekarang sering terjadi di kalangan anak muda. Penyebabnya pun bermacam-macam Pemirsa mulai dari putus asa sampai dengan masalah percintaan. Nah salah satunya ini datang dari pemuda asal Makassar yang hidupnya dengan bunuh diri. Yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri maksud saya. Sekaligus apa sih ini penyebab dari bunuh diri tersebut? Berikut informasinya. Video amatir yang memperlihatkan. Hak tertentu bahkan karena aksi tersebut membuat nyawa pasien ini di dalam ambulans tak bisa ditolong lagi. This is very very sad. Oke Pemirsa warga Probolinggo geger nih. Lantaran perempuan bernama Siti Mas Fufa setelah meninggal dunia ia dikabarkan hidup lagi. Hal tersebut terjadi saat jenazahnya hendak dimandikan oleh kerabatnya. Wah kejadian apa ya yang kira-kira terjadi sebenarnya berikut informasinya. Tidak suka aku aja pengen banget. Tapi wisata kali ini berbeda nih dari yang biasanya Pemirsa. Karena berwisata bersama hewan-hewan buas. Waduh sebuas apa dan seperti apa ya penampakannya? Setelah yang satu ini ya jangan kemana-mana. Tetap di Pemirsa. Pemirsa selagian besar manusia tentunya demen banget nih yang namanya liburan. Dengan berlibur di tempat wisata biasanya bikin kita fresh. Pikiran seseorang ini akan menjadi lebih segar gitu ya Pemirsa. Namun dibalik keindahan yang ada terdapat berbagai macam wisata ekstrim. Salah satunya wisata bersama hewan buas. Hmm seperti apa ya? Nah berita tersebut Pemirsa sekaligus menutup Top Files malam ini. Saya Maria Selenang pamit untuk diri ya. Tetap saksikan Top Files setiap harinya hanya di iNews. Bye bye. Berwisata sejatinya adalah untuk menyapa ketenangan dan keceriaan.